Oke deh, masih di dalam materi dualisme gelombang dan partikel Di sini ada efek fotolistrik Nah efek fotolistrik ini juga mengundikan bahwa cahaya ini mempunyai dua sifat Yaitu sebagai gelombang dan juga sebagai partikel Efek fotolistrik artinya adalah peristiwa terlepasnya Elektron dari permukaan logam saat disinari oleh cahaya Elektron yang terpancar disebut dengan elektron foton Nah ini adalah bentuk percobaan dari efek fotolistrik Yang melakukan percobaan ini adalah Einstein Jadi Einstein ini mendapatkan Nobel itu bukan pada teori relatifitas Namun pada efek fotolistrik ini adalah bagian percobaan si Einstein tadi Ini ada tabung, kemudian tabungnya ini dihubungkan dengan sumber tegangan Nah ketika disini logam ya, ini adalah logam Oke gambar yang lebih besarnya disini Ini ditembakkan oleh cahaya atau dengan kata lain Karena cahaya ini mempunyai sifat sebagai partikel Seolah-olah ada partikel yang datang di Partikel yang datang ini tentunya ia harus mempunyai energi yang besar Agar ia bisa menombuk atom logam sehingga ada elektron yang terlepas Nah perlu ada di ketahui disini yang bisa terlepas ini hanya elektron Karena elektron ini sesuai dengan teori atom ya Ia ada di bagian kulit Jadi dia mudah terlepas Berbeda dengan proton dan juga neutron Dia di bagian inti Jadi karena adanya energi ikat dia tidak akan terlepas Nah kembali ke energi tadi Jadi foton yang datang atau partikel cahaya yang datang Ini harus mempunyai energi yang kuat Agar nanti energi disini Sebagian ini akan diserap oleh logam Sebut saja nilainya adalah W Nah sebagian lagi Energinya akan digunakan elektron ini untuk bergerak Maka energinya disebut energi kinetik Selanjutnya Syarat agar terjadi efek fotolistrik Syarat yang pertama adalah Frekuensi foton ini lebih besar daripada frekuensi ambang logam Nah tadi saya sudah katakan bahwa Energi foton yang datang ini akan sebagian diserap oleh logam Nah disini lambangnya energi yang diserap tadi adalah W Nah W ini juga disebut dengan energi ambang Atau disebut juga fungsi kerja Nah sebagian akan dijadikan Eka Eka ini adalah energi kinetik Oke energi kinetik yang membuat si elektron itu bergerak Jadi ini nanti Intinya nilai E ini harus lebih besar daripada W Agar bisa terlepas Nah berdasarkan teori plang E ini bisa dicari menggunakan persamaan HF Atau HC per lambda Nah disini kita asumsikan rumus ini hanya untuk satu foton aja Jadi disini tidak usah dikalikan N Jadi karena kita asumsikan energi ini untuk satu foton Nah jadi disini Kalau ada dilihat E itu kan harus lebih besar daripada W Sementara itu kan sebanding dengan F Jadi ketika E harus lebih besar daripada W Maka karena sebanding frekuensi foton yang datang Ini harus lebih besar daripada frekuensi ambangnya Ini ya syarat yang pertama Kemudian syarat yang kedua Panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambang luga Nah ini dilihat E ini berbanding terbalik dengan lambda Jadi ketika E nya semakin besar Nanti lambdanya yang terjadi adalah sebaliknya Yaitu lambda atau panjang gelombang foton yang datang ini Harus lebih kecil daripada lambda ambang Kemudian syarat yang ketiga Bila frekuensi foton ini sudah lebih besar daripada frekuensi ambang luga Maka energi foton sebagian digunakan untuk melepas elektron dari atomnya Dan sebagian lagi untuk menambah energi kinetik elektron Hal ini dinyatakan dengan persamaan E sama dengan W plus EK Jadi ini adalah penjabaran dari yang sudah saya jelaskan tadi Jadi energi foton ini adalah E Kemudian digunakan untuk melepas elektron Ini semacam energi yang diserap tadi Yaitu W Dan sebagian lagi untuk menambah energi kinetik elektron Nah ini EK Kemudian W Ini bisa dijabarkan menjadi H kalikan dengan F0 Atau sama dengan Hc per lambda 0 Nah adek bisa juga lihat grafik disini adek ya Ini beberapa soal Ada yang pernah memunculkan pertanyaan seputar grafik ya adek ya Jadi adek bisa lihat dari grafik ini Bahwa yang ada di bagian atas ini adalah EK atau energi kinetik Kemudian W ini adalah energi ambang Letaknya ada di bagian bawah Kemudian disini nanti ada garis Nah perpotongan antara garis miring ini dengan sumbu mendatar Ini adalah frekuensi ambang atau F0 Kemudian nanti untuk F nya adek bisa tarik garis ya nilai F nya Pokoknya nanti yang berpotongan disini adek ya Kalau dibikin proyeksi ke sumbu mendatarnya Nah ini baru nanti ketemu F F adalah frekuensi foton Nah adek bisa hafalkan posisi dari grafik ini Agar nanti adek bisa mengerjakan jika ketemu soal yang ada grafiknya Nah catatan untuk efek fotolistrik Jika adek menemukan soal yang ada intensitasnya Maka kenaikan intensitas cahaya Ini menyebabkan bertambahnya jumlah elektron yang terlepas Tetapi karena energi elektron tidak berubah Maka energi kinetik maksimum elektron juga tidak berubah Jadi begini di ilustrasinya Misalkan nanti foton ini yang datang adalah 1 Misalkan 1 buah Maka nanti elektron disini yang terlepas juga 1 buah Nah nanti kalau yang datang foton ini ada 2 buah Maka yang terlepas juga 2 buah Jadi kenaikan dari intensitas Intensitas ini artinya adalah jumlah ya adek ya Intensitas cahaya Maka nanti yang berubah ini adalah jumlah elektron yang terlepas Namun energinya itu tidak berubah Contoh soal kelima dari senap PTN tahun 2011 Ada cahaya dengan frekuensi 8 x 10 pangkat 14 Hz Dijatukan pada suatu logam Jika foto elektron dengan energi kinetik maksimum sebesar 1,6 x 10 pangkat min 19 Joule Dilepaskan oleh permukaan logam tersebut Maka fungsi kerja dari logam tersebut adalah Mula-mula saya tulis terlebih dahulu yang diketahui disana ada energi kinetik Yaitu 1,6 x 10 pangkat min 19 Kemudian disini kuncinya ada frekuensi ya adek ya Ingat kalau frekuensi saja tertulis disana berarti itu adalah F F sama dengan 8 x 10 pangkat 14 Hz Kemudian yang ditanyakan adalah fungsi kerja Fungsi kerja berarti W Untuk mencari nilai W Karena rumus dasar Dari adalah E sama dengan W Ditambah dengan EK Maka W ini kan sama dengan E min EK E nya karena diketahui frekuensi Kita bisa cari menggunakan H dikalikan F Dikurangin EK Hanya adalah 6,6 x 10 pangkat min 34 Kemudian frekuensinya adalah 8 x 10 pangkat 14 Dikurangin EK yaitu 1,6 x 10 pangkat min 19 Nah disini rumus intinya saya beri kotak terlebih dahulu Biar nanti adek bisa mengingat mana rumus yang akan sering digunakan Nah ini langsung saja jawabannya adalah 3,7 x 10 pangkat min 19 J Nah adek di rumah bisa ngecek ya adek ya Ini adalah opsi yang A Contoh soal ke enam Dari setenam PTN tahun 2011 Cahaya hijau mempunyai panjang gelombang lebih pendek dari cahaya merah Nah ini ada dik bisa ingat-ingat kembali Spektrum gelombang elektromagnet yaitu Mejiku Hibiniu Nah semakin ke sana Yang semakin besar adalah frekuensinya Sedangkan semakin ke kiri yang akan semakin besar adalah lambdanya Nah jadi sesuai adek ya Kalau hijau ini panjang gelombangnya lebih pendek Dari gelombang cahaya yang merah Saya lanjutkan soalnya Diketahui intensitas yang sama dari kedua cahaya itu Ditebakkan pada dua logam identik Sehingga mampu melepaskan sejumlah elektron dari permukaan logam tersebut Pernyataan berikut yang benar adalah Oke kata kuncinya adalah di bagian intensitas Intensitasnya sama Nah intensitas ini berarti kata kuncinya Ini selalu berkaitan dengan jumlah Berarti kita pilih opsi yang ada tulisan jumlahnya Nah ini kan gak ada tulisan jumlahnya adek ya Oke berarti kita eliminasi D dan E Nah yang ada jumlahnya ini ada A, B, dan C Katanya intensitas sama Maka sejumlah elektron yang dilepaskan dari permukaan logam ini akan sama besar Jadi opsi yang sesuai adalah yang C Karena intensitas yang ditembakkan sama Contoh soal ketujuh dari Sima UI tahun 2010 Grafik di samping menyatakan hubungan antara energi kinetik Lambangnya adalah eka dan frekuensi foton pada efek fotolistrik Bila konstan saplangnya adalah 6,6 x 10-34 Joule second Dan 1 elektron volt ini kalau dikonfensi sama dengan 1,6 x 10-19 Joule Maka pertanyaan yang pertama Apakah benar fungsi kerja logamnya adalah 7,52 x 10-19 Joule Adek lihat pada grafik Tadi saya sudah minta Adek untuk menghafalkan posisi Jadi yang ada di atas Ini adalah posisi untuk eka Atau energi kinetik Kemudian yang bagian bawah Adalah energi ambang Atau fungsi kerja Lambangnya adalah W Nah disini W dan eka ini masih dalam satuan elektron volt Jadi kalau kita akan konversi ke Joule Tinggal dikalikan saja dengan 1,6 x 10-19 Nah disini energi ambangnya adalah 4,7 Nah ini min karena ada di bawah ya Atau sumber negatif Langsung saja Untuk W nya Ini memang 4,7 Tapi satuannya adalah elektron volt Kalau mau diubah ke Joule Maka 4,7 Saya kalikan dengan 1,6 x 10-19 Joule Hasilnya ini tepat Yaitu 7,52 x 10-19 Joule Ya pernyataan pertama benar Kemudian pernyataan yang kedua Frekuensi ambang foton adalah 1,14 x 10-15 Hz Untuk mencari frekuensi ambang Kita turunkan dari W W ini adalah H Karena yang dicari itu adalah frekuensi ambang Maka rumus yang saya gunakan adalah W sama dengan H Kalikan F0 Jadi F0 sama dengan W Dibagi H W nya ini ada di pernyataan yang pertama tadi Yaitu 7,52 x 10-19 Joule Saya bagi dengan H Yaitu 6,6 x 10-34 Joule Hasilnya adalah 1,14 x 10-15 Hz Jadi pernyataan yang kedua ini juga benar Selanjutnya pernyataan yang ketiga Panjang gelombang maksimum foton Sama dengan 2,63 x 10-7 meter Oh iya deh Ini maksudnya adalah foton ya Bukan proton Kembali ke pernyataan ketiga tadi Lawan dari frekuensi ambang adalah Panjang gelombang maksimum Jadi kalau kita ingin mencari Panjang gelombang maksimum Kita bisa gunakan frekuensi ambang Atau frekuensi minimum tadi Yang ada di pernyataan kedua Menggunakan Persamaan V sama dengan lambda Dikalikan F Atau C sama dengan lambda Dikalikan F Nah karena disini cahaya punya 2 sifat Yaitu gelombang dan partikel Maka Persamaan cepat rambat Untuk gelombang ini bisa dipakai Nah seperti yang diketahui Bahwa C adalah 3 x 10 pangkat 8 meter per second Lanjut disini Lambda berarti C Dibagi dengan F C nya adalah 3 x 10 pangkat 8 Dibagi frekuensi ambang tadi Frekuensi ambang Sama dengan 1,14 x 10 pangkat 15 Hasilnya sama dengan 2,63 x 10 pangkat min 7 meter Pernyataan ketiga juga benar Terakhir Pernyataan 10 pangkat 15 pangkat 15 hertz Karena yang tanyakan adalah frekuensi Frekuensi saya jabarkan menjadi H x F Kemudian ini manti Masih saya kalikan dengan 1,6 x 10 pangkat min 19 Karena H x F Nanti ini kan satuannya adalah Joule Jadi biar match antara ruas kiri dan juga ruas kanan Satuannya harus sama-sama Joule Nah hanya 6,6 x 10 pangkat min 34 Jadi nanti F ini sama dengan Ini kalau kita jumlahkan 5 Kali 1,6 x 10 pangkat min 19 Saya bagi dengan H nya turun Yaitu Tadi 6,6 x 10 pangkat min 34 Hasilnya adalah 1,21 x 10 pangkat 15 hertz Oke Pernyataan keempat juga benar Karena semua pernyataan benar Opsi yang sesuai adalah yang E Efek kompton Efek kompton adalah Terhamburnya Foton setelah ditumbuhkan pada elektron Setelah foton ini bertumbuhkan Dengan elektron secara lenting sempurna Maka energi foton akan berkurang Frekensi gelombangnya mengecil Dan panjang gelombangnya semakin panjang Adek-adek bisa lihat Di sini ada skema percobaan dari kompton Sebenarnya skema percobaannya ini mirip Dengan skema percobaan efek fotolisis Serik dari Einstein Nah di sini ada foton datang Dimana foton atau partikel cahaya ini Sumbernya adalah dari sinar X Kemudian dia menuju ke elektron yang sedang diam Setelah bertumbuhkan Maka di sini elektronnya itu akan bergerak Nah disebut dengan elektron terhambur Kemudian fotonnya juga bergerak Namun di sini energinya semakin berkurang Jadi misalkan energi yang datang ini adalah E Sama dengan F atau sama dengan Hc per lambda Maka sebagian energinya akan diberikan ke elektron Menjadi Eka atau energi netik Sebagian energinya digunakan untuk terhambur Jadi ini nanti ada E Ini adalah energi foton sebelum bertumbukan Kemudian E aksen Ini adalah energi setelah foton bertumbukan Akibatnya di sini E foton ini lebih besar daripada E aksen Atau E aksen lebih kecil daripada E Karena E dan F ini sebanding Maka F aksennya kurang dari F Lambdanya berbanding terbalik Maka lambda aksen lebih besar daripada lambda Perubahan panjang gelombang setelah bertumbukan Rumusnya adalah lambda aksen min lambda Sama dengan H per M0C Dikalikan dengan 1 min cos theta Di sini ada contoh soal ke-8 Dari Sima UI tahun 2011 Sebuah elektron bermuatan E Masanya adalah M Dipercepat dengan potensial V Dan menumbuk partikel lain di udara Sehingga arah kecepatan elektron ini Menyimpang 60 derajat dari arah semula Diketahui konstanta planknya adalah Kemudian panjang gelombang di Broglie Setelah hemburan adalah Untuk teori tentang panjang gelombang di Broglie Saya akan bahas setelah yang satu ini Sementara saya tuliskan terlebih dahulu Rumus untuk panjang gelombang di Broglie Adalah lambda sama dengan H per M dikalikan V Di sini kita akan cari terlebih dahulu M V atau momentum Jadi M kali V ini kan momentum Saya akan turunkan persamaan untuk momentum Oke Persamaan untuk momentum ini Saya turunkan dari persamaan energi Maksudnya usaha dan energi Karena di sini kan ada elektron Dia dipercepat dengan potensial Jadi ada usaha Usaha yang merupakan Perubahan energi potensial Nah nanti akibatnya adalah Terjadi perubahan energi kinetik Jadi elektronnya ini jadi bergerak Jadi terjadi perubahan Eka karena kecepatannya berubah Nah langsung saja Saya gunakan ini Oke anggap Nanti Salah satu Dari Epe dan Eka ini Sama dengan 0 ya Karena kan awalnya itu kan Si elektron ini diam Jadi Pasti salah satu Eka ini Sama dengan 0 Jadi Langsung saja di sini Kita tulis Epe Min 0 Oke karena Anggap nanti Setelah digunakan Oleh elektron ini Untuk bergerak Maka Epe akhirnya 0 Kemudian Eka nya awalnya diam Jadi 0 Dikurangi dengan Eka Untuk Epe Ini kan K Ki 1 Ki 2 Per R Kemudian Eka nya Adalah setengah MV kuadrat Negatifnya Baikan saja Karena ini ada Awal dan akhir Oke Kalau Epe Ini kan rumusnya Adalah Kaki Ki per R Nah untuk Kaki per R Ini adalah rumus Dari V Jadi V kalikan Ki Sama dengan Setengah MV kuadrat Ruas kanan Saya kalikan Dengan M per M Maka Persamaannya Menjadi Setengah MV Kuadrat Per M Jadi Jadi Nanti 2M Ki V Sama dengan MV kuadrat Nah Atau MV sama dengan Akar Dari 2M Ki V Ini kita bisa Masukkan Ke rumus Tadi yang lambda Disini Lambdanya akan Menjadi Sama dengan H Per akar Oke 2M Karena disini Elektron Katanya Matanya adalah E Jadi Ki nya Saya ubah menjadi E Nah ini adalah Lambda awalnya Katanya Menyimpang 60 derajat Setelah Terjadi Tumbukan Yang ditanyakan adalah Panjang gelombang Setelah Bertumbukan Saya gunakan Rumus dari Efek Compton Yaitu Lambda Aksen Min Lambda Ini kan sama dengan H Per MOC Dikalikan 1 Min Cos Teta 60 derajat Jadi Lambda Aksen Sama dengan H Per MOC Kemudian 1 Min Cos 60 Adalah Setengah Saya jumlakan Dengan Lambda Oke Jadi nanti Disini 1 Min Setengah Ini kan Setengah Jadi ini jadi H Per 2 MOC Ditambah dengan Lambda Nah Seperti yang Sudah kita turunkan Tadi Kalau M Dikalikan dengan Kecepatan Atau momentum Ini bisa diubah menjadi Persamaan ini Kita ubah saja Jadi H Per 2 Akar Dari 2M E Kali V Ditambah Lambda Sebelum tertumbukan Adalah H Per Akar Dari 2M E V Nah Ini kalau kita jumlakan Ini kan setengah Tambah 1 Maka hasilnya adalah 3 per 2 3 per 2 Atau 1,5H Per Akar Dari 2M EV Jadi Opsi yang sesuai Adalah Yang E Nah ini namun Ada akarnya Ini kurang akarnya Oke jawabannya Yang E Contoh soal Kesembilan Dari Sima UI Tahun 2012 Diketahui Masa dan Muatan elektron Adalah 9 x 10 Pangkat Min 31 Kilogram Dan Tadi Muatannya adalah 1,6 x 10 Pangkat Min 19 Kolom Dengan Konstanta Plank Sebesar 6,6 x 10 Pangkat Min 34 Joule Seket Jika Elektron Ini ditembakkan Dengan beda potensial Listrik Sebesar 2 volt Maka Panjang gelombang Dipancarkan Sebesar Jadi ini Soal tentang Hipotesa D-Brokli Yang mana Sebenarnya Sudah saya Turunkan Pada Contoh soal Kedelapan lagi Namun tidak Bapak Biar adek Semakin lancar Saya turunkan Lagi Jadi disini Diketahui Ada masa Sama dengan 9 x 10 Pangkat Min 31 Kilogram Kemudian Ki sama dengan 1,6 x 10 Pangkat Min 19 Kolom Lanjut Hanya adalah 6,6 x 10 Pangkat Min 34 Joule Seket Bila Beda potensial Listrik Atau V nya Adalah 20 volt Maka Panjang Gelombang Yang Dipancarkan Sebesar Jadi disini Terjadi Perubahan Energi potensial Menjadi Energi Kinetik Ya EP Sama dengan EK Nah Jadi disini Elektronnya ini Ditembakkan oleh Beda potensial Listrik Jadi awalnya Nanti elektronnya Ini diam Kemudian karena Ada Beda potensial Listrik Ia akan Bergerak Selanjutnya EP Ini bisa Dicari Menggunakan Persamaan Ki dikalikan Dengan V Kemudian EK Nih adalah Setengah MV Kuadrat Jadi Nanti Ki kali V Ini kan sama Dengan MV Kuadrat Per 2 Ini saya Kalikan dengan Sekawannya Yaitu M per M Nanti Kita akan Ketemu Persamaan MV Kuadrat Per 2 M Ini sama Dengan Ki V Dic Maka M kali V Ini sama Dengan 2 M Ki Dikalikan V Kemudian Agar Kuadratnya Ilang Ini saya Tulis Ada akarnya Kita tinggal Pindah Menurut De Broglie Tadi Lambda Ini kan Sama Dengan H per MV Karena MV Ini bisa Diubah Menjadi Akar Dari 2 MV Tinggal Saya Ubah Saja Disini Dic 2 M Ki Kalikan V Kita Akan Gunakan Rumus Ini Berbeda Antara MV Tadi Ini adalah Kecepatan Kalau Yang ini Kecepatan Kalau Yang sebelah Sini Adalah Tegangan Atau Beda Potensial Beda Potensial Nah Sekarang Kita Masukkan Variable Hanya Adalah 6,6 Kali 10 Pangkat Min 34 Dibagi Dengan Akar Dari 2 Kalikan Masanya Adalah 9 Kali 10 Pangkat Min 31 Kemudian Ki Adalah 1,6 Kali 10 Pangkat Min 19 Dan V Atau Voltasenya Adalah 20 Ini Kalau Ada Dih Itu Hasilnya Adalah 2,75 Kali 10 Pangkat Min 10 Meter Opsi Yang Sesuai Adalah Yang A Tep No Tep 2 2 3 10 10 10 Terima kasih.